Hai 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 Besti, kali ini Tete dan Anwar mau cobain kuliner endul di daerah Kemayoran. Sendul apa sih emangnya? Yuk langsung kita ikutin. Sebelum kita bakar, ikan nilainya digoreng dulu sampai setengah matang Besti. Kalau udah kita tirisin dan langsung lendingin di atas panggangannya. Abis itu kita oles-olesin bumbu rahasianya biar meresap sampai ke pori-pori ikan ya Besti. Pilih Tete, nih ada ikan nila. Ikan nila, wah ini ikannya dibakar madu. Waduh Besti, masih panas banget ini. Panas, teman. Enak banget. Baru nyobain ini dong, bumbunya nempel di jari-jari guys. Coba kita cobain ya bumbunya. Manis madunya, ada pedas-pedasnya. Jadi nilainya nih sebelum dibakar, dia digoreng dulu setengah matang wang. Jadi ikannya pasti matang rata. Bener, dan biasanya kalau digoreng dulu, dia tuh nggak nyemak ya. Tapi ada tekstur garing sama crunchy-crunchy. Kita coba ya ikannya. Ambil. Kalau udah ketemu sambal, ikannya pasti endul ya Tete ya. Kita cobain Besti. Mari maaf, bismillah. Aduh Besti, rasa ikannya ada manis-manisnya gitu deh. Itu karena proses pembakarannya pakai madu asli yang dioles ke ikan nilanya. Emang ya ikan nilat tuh enak banget. Nggak ada bau-bau tanah. Enak kalau ini? Enak. Bumbunya tuh lebih kayak kepedas. Terusnya ada aroma-aroma, manisnya rasa manis. Tapi manisnya tuh nggak yang berlebihan. Berlebihan. Pas semuanya, enak. Sama ada sedikit aroma-aroma berlemak kayak butter ya. Kayak mentega gitu ya Tete ya. Iya, 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 iya. Cobain lagi. Ciri-ciri ikan yang seder tuh, ikannya udah manis ya. Tuh. Ikan juga ngancur. Sekedar info nih Besti. Ikan nila ini punya kandungan ajaib yang bisa bantu menurunkan berat badan. Aku tahu pengenan kamu. Kalau udah ngomong pedas-pedas nih, lihat. Ada sambal gami khasnya. Wah, mau dong pakai sambalnya. Dia pakai bawang-bawang bayang. Jadi pasti sambalnya tuh pedas gurih. Terima kasih. Kalau sambal gami itu sambal masuk ke sambal tipikal sambal bakar. Karena dia dari bontang ya, guys. Tuh, lihat petenya tuh. Tuh, lebih gede dari... Dari kuku. Dari kuku aku. Petenya enjol. Pakain ikan, jangan lupa sambal gaminya. Besti tahu gak sih? Sambal gami ini berasal dari bontang, Kalimantan Timur. Proses bikin sambal gami ini beda dari sambal lainnya. Sambal di sini diosek bareng bawang bombay dan tomat yang bikin rasa sambalnya semakin segar. Dan udah pasti pedasnya menggelegar di lidah nih Besti. Di luar ekspetasi aku. Aku kira sambal itu bakal pedas banget. Ya gak sih? Peder, tapi... Enggak terlalu. Enggak yang pedas banget. Ikannya emang bagus. Kuncinya ada di bumbu dan juga ikan yang segar. Hmm, betul. Kasih tempe, kasih ayam, kasih tempe. Aku udah dimakan tempenya dari tadi ya. Tempenya itu di bengkel tempe yang digoreng itu sangat garing sekali. Tahunya tahu putih. Kita wok-wok Besti. Biar makin ampul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia menu andalan di sini, ayam bakar madu yang udah pasti ngenah. Langsung aja Besti, ayam yang udah diungkep ini kita celap-celupin di bumbu rahasianya. Kalau udah, cus kita bakar sambil diolesin madu. Biar manisnya meresap sampai ke daging. Duh, aroma ayam bakar madunya semerbak banget Besti. Ngecium gak sih sampai rumah kalian? Sekarang kita tinggal coba ayamnya. Ayam apa nih? Ini ayam bakar madu juga. Anwar mau paha atau dada? Aku lebih suka paha maaf, bete. Silahkan, silahkan. Nih, lihat. Ayamnya memang so glowing. Betul. Bagian dadanya juga ini dada mentok. Dada kecil? Oh, oh. Aduh Besti, daging ayamnya lembut dan matang dengan sempurna. Lihat aja, Tete dan Anwar gampang banget nih gerogot ayamnya. Ini enak banget. Ayamnya lembut ya. Lembut, karena ini ayamnya sebelum dibakar jadi diungkep dulu. Jadi si bumbu-bumbuannya juga rasa ya sampai nyerep. Untuk bumbunya kurang lebih hampir sama-sama yang si ikan nila. Tuh. Hmm, gimana, gimana? Salah. Ayamnya diuak-uak pake nasi, pete dan sambal gaminya. Bikin Tete dan Anwar gak bisa berhenti makan. Ini sih bener-bener kombinasi yang juara. Karena sayang ada pete yang udah digoreng ya, kasih. Kalau yang gak suka pete sayang banget, guys. Kalau jujur deh, kalau pete itu kayak buat Anwar itu pembangkit selera makan. Bener gak sih? Bener. Sepet-sepet dengan pahitnya. Gini, Bung. Hayong aku, siapa nih yang di rumah ngiler juga ngeliat Tete dan Anwar uwek-uwek nasi? Pakai ayam dan sambal kayak gini? Kalau aku sih udah pasti ngiler banget, Besti. Aku mau cocol si ayamnya ke sambal gamin. Karena pedasnya kan dari bumbunya kurang tuh. Pakein sambal langsung. Ih, ngaruhi guys. Si cocol sambal banyak banget sama tes anti. Ngaruh banget. Ini penas banget. Daripada Besti di rumah penasaran, mending langsung aja cobain ayam bakar madu dan sambal gamin di Kemayoran. Ya, kita mau kasih rating untuk dedahar dari 1 sampai 10. Ratingnya adalah... 10! Ini buat kalian ya, ini wajib banget buat rekomen makan siang. Betul, harus cobain. Apalagi pencinta pedas, cobain sambal gaminya. Tandanya bikin lapar! Apro! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.